Jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia vs Giniang, latih skuad Garuda Sinteyong justru memberi kabar tidak sedap. Jururacik asal Korea Selatan itu mengungkap bahwa lini belakang skuad Timnas Indonesia sedang tak ideal. Sinteyong secara terbuka mengatakan bahwa jelang laga kontra Giniang, kondisi Timnas Indonesia di lini belakang nyaris runtuh. Hal tersebut disebabkan oleh absennya dua pilar penting di lini belakang Timnas yaitu Justin Hapner dan Rizky Rido. Hapner tak bisa bergabung dalam laga playoff sebab tidak mendapat izin dari klub asalnya Serezo Osaka. Sementara Rizky Rido terpaksa absen karena mendapat kartu merah langsung saat melawan Irak di Piala Asia U23 2024. Meski kondisi lini belakang Timnas Indonesia memprihatinkan, namun pelatih asal Korea Selatan itu tak akan menyerah. Ia berjanji bahwa anak-anak asuhnya akan bekerja keras saat melawan Giniang. Sinteyong pun mengaku, dirinya akan terus melakukan analisa berhadap permainan Giniang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!